Kemarin hari lahirnya Pancasila Terus kemudian ada cuti bersama Dan sekarang hari Sabtunya Eh ternyata disini Semua jalan dari 4 jalur Ini semuanya ramai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya akan menuju ke Kota Malang Ya nanti karena posisinya seperti ini Lalu lintasnya sekarang berada di Kota Lawang Posisinya cukup lumayan ramai lancar ya Di Jalan Raya Lawang Malang Atau Surabaya Malang Sehingga nanti kita akan coba lewat tol Kita lihat kondisi di dalam jalan tol seperti apa Sobat Saat ini adalah hari Sabtu Malam Minggu Kebetulan Kemarin Hari Lahirnya Pancasila Terus kemudian ada cuti bersama Dan sekarang hari Sabtunya Sehingga nanti kita lihat jalanan di Lawang Malang ini apakah Ramai Di dalam Libur panjang ini Atau memang normal ya Ya kalau dilihat sih Libur panjang Suasana lalu lintasnya tetap Normal ya di Kota Lawang Apalagi ini adalah hari Sabtu Malam Minggu Maka lalu lintas dengan kepadatan Seperti ini itu adalah Kepadatan yang Cukup normal Walaupun Kadang-kadang kita harus Memberikan Jalan Kepada Yang akan Menyeberang ya Baik dari arah kiri Maupun dari arah kanan Cukup ramai Posisinya Kita ambil jalan Kiri ya Kita ambil jalan sebelah kiri Karena kita nanti akan Belok kiri di Pintu tol Lawang Ya Ini kita di depan HTS teman-teman HTS Itu adalah Toko kue ya Yang sudah Sangat lama sekali Ada di Kota Lawang Dan Mempunyai nama Sudah sejak dari dulu ya Bahkan Waktu saya Kecil pun itu Sudah ada itu Toko kue HTS itu Jadi cukup Bertahan Kita sekarang Masuk di tol Ini teman-teman Kondisinya Mendung Surem Jadi Pemandangan Pegunungan Tidak Seberapa Kelihatan ya Kalau dilihat dari Arah Lawang Maupun Yang dari Arah Keluar tol Masuk tol Maupun keluar tol Ini kita lihat Ada beberapa Mobil yang Memang Lewat di situ ya Tapi memang Suasananya Tidak Seberapa Padat Kita ada di Sebelah track Ini teman-teman Di belakang track Kita salib saja Ya sedikit melanggar Marka jalan Tapi daripada Lama menunggu Kita ambil yang Lurus Untuk menuju Ke kota Malang Kita nanti akan Sekali lagi Melihat Kondisi Jalan Raya Tol Malang Surabaya Yang ada di bawah itu Di Akhir Pekan ini Apakah ramai Ataukah Seperti apa Kondisinya Kita disalib lagi Ini teman-teman Kalau dilihat Yang dari arah Surabaya Cukup Banyak ini Mobilnya Teman-teman Rombongan mobil Dari Surabaya Jadi di jalan Raya Lawang Malang Yang melewati Tol Sebenarnya Aturannya Tadi sudah terlihat Maksimal 80 Dan minimal 60 Posisi Sekarang Kecepatan Kita adalah 90 Jadi sedikit Di atasnya Tapi kalau Melihat Yang di depan Maupun di belakang Karena saya Ada di Jalur Sebelah Kanan Ini Sepertinya Mereka Memintanya Yang cepat Kecepatan 100 Masih Disalib Yang dari arah Malang Ke Surabaya Juga Lumayan Ramai Bus Bus Dan kendaraan Pribadi Itu Melintas Di sore Hari ini Posisi Posisi Kecepatan Kita 100 Teman Teman Tetap Disitu Ada Tanda Bahwa Maksimal Kecepatannya Adalah 80 Kebanyakan Mobil-mobil Yang Menancap Gas Di atas 100 km Per jam Ini Kalau dilihat Itu Kebanyakan Platnya L Ini Kita Lihat Platnya L Mereka Yang Kemungkinan Besar Menuju Ke Kota Malang Itu Yang Dituju Adalah Kota Batu Karena Batu Posisinya Adalah Hampir Sama Dengan Bogor Ataupun Lembang Bandung Bagi Orang Jakarta Kalau Sini Batu Adalah Dataran Tinggi Bagi Orang Surabaya Posisinya Sepertinya Yang Ke arah Surabaya Ini Kalau dilihat Dari tadi Lebih padat Daripada Yang ke arah Malang Dari 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 Terima kasih. Terima kasih. Kita akan keluar di pintu tol Singosari, di mana pintu tol ini adalah pintu tol sekaligus ke Kota Malang bagian utara dan juga ke arah Kota Batu. Jadi kalau teman-teman ke arah Kota Batu ini bisa mengambil keluar tol yang Singosari ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kita lihat juga suasana di perempatan Karanglo. Di perempatan Karanglo itu suasananya seperti apa. Eh ternyata di sini semua jalan dari 4 jalur ini semuanya ramai. Semuanya antri dan ini sepertinya juga tidak biasanya seperti ini. Kalau di biasanya itu biasanya ya paling yang antri 2-3 tapi yang tadi itu sampai 4-5 mobil ya. Ya demikian juga yang ke arah Surabaya ini. Ini lebih ramai ya kelihatannya ya. Jalan atau pintu tol ini lumayan jalan. Jauh teman-teman dari jalan Karanglo. Jadi memang masuknya pintu tol ini lumayan jauh kalau yang di Singosari ini. Tapi ya karena tol jalan pasti lebih lancar dari jalan biasanya karena sepeda motor tidak boleh lewat di sini ya. Jadi suasananya pasti lebih cepat. Ini kalau lurus ke kota Batu kalau belok kanan ke Singosari kalau belok kiri itu ke kota Malang. Nah ini posisinya teman-teman di Perempatan Karanglo. Yang kebetulan ini adalah lampu hijau ya. Jadi cukup lancar. Nah kita sekarang masuk di jalan biasa atau jalan Surabaya Malang yang bukan tol ini teman-teman. Posisinya ya biasa ya. Sekarang ini adalah pukul tiga teman-teman. Pukul tiga sore. Ya kondisinya ramai lancar seperti biasanya di sini. Kita masuk ke kota Malang ya. Ini tugu besarnya kota Malang. Tugu perbatasan. Jadi di sini wilayahnya sudah bukan kabupaten Malang ya teman-teman. Tapi sudah masuk kota Matya Malang. Ya Allah orang tua setua itu masih bekerja teman-teman ya. Lebih mulia daripada orang tua yang meminta-minta. Kita ambil jalur sebelah kiri sebenarnya teman-teman. Karena kita akan menuju ke araya. Jadi kita tidak melewati flyover. Tapi kita ambil jalan kecil yang ada di sebelah flyover. Posisinya seperti ini. Sebelah kiri itu adalah masjid. Di mana ini banyak ibu-ibu yang mau sholat di masjid. Posisi lalu lintasnya seperti ini. Lancar-lancar saja. Tidak ada penumpukan kendaraan yang berarti ya. Artinya memang normal-normal saja. Kalau lurus itu ke terminal Arjosari teman-teman. Sementara kita belok ke arah kanan. Yang di mana belok ke arah kanan ini. Nantinya kalau teman-teman lurus saja ke arah selatan ini ya. Ini nanti akan tembus juga ke rampal. Atau lapangan rampal atau Dodikjur. Ya kita tunggu dulu karena lampu merah. Sudah waktunya jalan. Di posisi ini adalah pintu keluar. Terminal Arjosari tadi yang di kiri kita itu teman-teman. Jadi kalau mikroled dan lain sebagainya. Keluarnya pintu keluarnya dari situ. Itu ada motor yang penuh dengan aksesoris. Jadi demikian tadi teman-teman informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan ini ya. Ini posisinya kita harus jalan. Untuk belok kiri ke arah ya. Karena depan ini adalah arah ya ini. Informasi yang bisa saya berikan cukup sekian teman-teman. Tentang satu kondisi di libur yang cukup panjang. Yaitu libur empat hari. Di kota Malang. Khususnya Lawang Malang. Baik itu jalan. Bukan tol maupun jalan tol ya. cinta perempuan 예� maklumi. Tentang. Tentang masa. Tar 첫nya mati Kemudian. Dari sini dapat keren. kita cari parkir dulu teman-teman karena kita belum sholat asar kita cari parkir yang dekat dengan musyola wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh